Salam sejahtera bagi kita semua Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia Toto Lusida saat berada di Kota Semarang mengatakan kenaikan harga BBM berimbas terhadap harga material bangunan Artinya harga rumah pun akan ikut naik Guna menjaga lonjakan harga rumah di Kota Semarang pihak pengembang akan menekan sejumlah biaya seperti marketing hingga operasional Naiknya harga rumah diperkirakan antara 10 hingga 13 persen Jadi kami hampir tidak bisa untuk menekan harga di BBM nggak bisa Sehingga mau nganggu memang harga rumah harus dinaikkan Kalau kenaikan itu antara 10 hingga 13 persen Wali Kota Semarang mengaku akan mempermudah dalam pengurusan perizinan pembangunan perumahan di Kota Semarang Pasalnya dengan adanya kemudahan perizinan pembangunan perumahan akan memicu lapangan kerja di Kota Semarang Pemerintah daerah khususnya kami Kota Semarang sangat mendukung semua upaya yang sedang dijalankan oleh pengembang maupun developer di Semarang Sepanjang ketentuannya diikuti Perizinannya diikuti Untukannya kalau bukan perumahan permungkinan menjajangan dibangun dan seterusnya Jadi kalau sudah ada izinnya menjadi sebuah bisnis yang halal gitu ya Itu kan enak, nikmat sekali Selain dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM Pihak pengembang perumahan saat ini kesulitan mencari lokasi tanah Pengembang meminta pemerintah untuk merevisi patokan harga rumah sehingga kualitas bangunan rumah tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap terpenuhi Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah